Ya sebentar, tadi kita udah dapet satu, nama Tuhan tak pernah berubah dari awal bumi diciptakan. Namanya Allah, yang memanggil Tuhannya Allah agamanya apa? Simpan dalam hati, simpan dalam hati. Jangan diucapkan dulu. Aku ingin Ustadz, Ustadz Tuhan dari sini sampai sini di blok. Dari sini sampai sini di blok. Blok. Satu lagi, op. Oh kebanyakan op. Kopi. Masuk lagi ke Google Translate. Kali dulu, dikali dulu. Orang yang beragama yang benar, kata kitab tertua, tandanya mereka mengucapkan. Bahasa Hebrewnya, ini nih, ini bacanya. Besyumelah. Besyumelah. Sampai detik ini, orang-orang yang dibenci karena mereka Yahudi, tetap mengucapkan. Besyumelah. dan itu adalah Bismillah Dalam nama Tuhan In the name of the Lord. In the name of the God of Israel. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia, dalam nama Allah Israel, kita lihat bahasa Ibraninya, akan menjadi Bismillah. Bismillah. Kalau kita selidiki dengan baik, kata elah itu sendiri adalah kata yang umumnya. Bisa digunakan untuk memanggil Tuhan dari orang-orang di luar Israel, dan juga bisa digunakan oleh orang-orang Israel. Jadi, kata elah di sini bukanlah nama, tetapi predikat, predikat yang umum. Oke? Jadi, sangat berbeda dengan pernyataan dari Ustadz Kainama, sebab dalam Islam, kata Allah itu sendiri adalah nama, nama pribadi. Tidak bisa menggunakan nama Allah itu untuk memanggil Tuhannya di luar Islam, karena itu bukan kata yang umum, karena itu sebuah nama. Oke? Sama halnya dengan kata Elohim, di kejadian 1, ayat 1, yang digunakan oleh Ustadz Kainama sebelumnya. Ini kata Elohim ini. Artinya God. Itulah kenapa ketika kita meng-copy kata Elohim ini ke dalam Google Translate, hasilnya adalah tergantung penyebutan nama Tuhan di negara tersebut. Seperti ketika di-translate ke bahasa Arab, ya, jadi Allah. Ketika di-translate ke bahasa Inggris, jadi God. Jadi, kata Elohim itu sendiri bukanlah sebuah nama pribadi, tetapi predikatnya. Nanti kita akan buktikan kata Elah dengan Elohim itu apakah memang nama pribadi atau nama predikat. Kita akan mencari di dalam Alkitab. Penggunaan kata Elohim yang menunjukkan kepada dewa-dewa di luar Israel, ya. Elohim itu number strong-nya itu H430. H430. Kita akan cari di dalam Alkitab-Pita H4. Oke, salah satu contohnya itu 1 Samuel 2 ayat 25. Ada kata Judge. Judge juga atau hakim itu disebut Elohim. Oke, seperti yang di sini kita lihat. Rulers, Judges, Divine, Divine Ones, Angels, Gods. Oke, jadi kata hakim juga di dalam bahasa Ibrani adalah Elohim. Dan bukan cuma itu, bukan cuma hakim. Kata Elohim juga digunakan untuk memanggil Tuhan-Tuhan lain di luar Israel, ya. Seperti ini, 1 Samuel 5 ayat 7. Di sini, ada God, huruf kecil. Yang menunjuk kepada Dagon, ya. Seperti teman-teman lihat ini, Dagon. Itu adalah dewa-dewa orang-orang di luar Israel. Jadi, kata Elohim bukanlah nama pribadi. Sekarang kita mencari kata Ela. Number strong-nya kata Ela itu H6, H4, H26. Seperti yang teman-teman lihat di Daniel 3, 28. Penggunaan kata Ela itu lebih dari satu. Pertama, digunakan untuk memanggil Tuhan-Nya orang Israel. Yang ini, yang di atasnya. Kalau teman-teman lihat di bawahnya, ada penggunaan kata Ela juga di bawah ini. Tapi, kata Ela ini merujuk kepada Tuhan-Tuhan di luar Israel. Atau dewa-dewa. Dewa-dewa di luar Israel. Atau Tuhan-Tuhan di luar Israel. Oke? Dari sini kita simpulkan bahwa, kata Ela itu bukanlah nama. Sama seperti kata Elohim tadi. Apa yang dilakukan oleh Ustadz Kainama, agak kurang nyambung, ya. Karena, di dalam Islam, Allah adalah nama pribadi. Sementara, ayat yang dia kutip dari Esra 5 ayat 1, itu tidak menunjuk kepada nama pribadi. Tetapi, kata yang umum digunakan. Ela atau Elohim. Sama halnya juga dengan Alkitab Bahasa Indonesia. Dalam Bahasa Indonesia, Allah itu bukanlah nama pribadi. Oleh karena itu, untuk menyebut Tuhan-Tuhan di luar Israel, Alkitab Bahasa Indonesia menyebutkan Allah-Allah mereka. Oke? Sama seperti kata Elah tadi. Kata Elah bisa digunakan untuk memanggil Tuhan-Tuhan di luar Israel. Juga bisa digunakan untuk memanggil Tuhan orang Israel. Begitu juga dengan kata Allah di dalam terjemahan Bahasa Indonesia. Allah bisa digunakan untuk memanggil Tuhan Israel. Juga bisa memanggil Tuhan atau Dewa-Dewa di luar Israel. Seperti yang kita baca di 1 Raja-Raja 11 ayat 8. Demikianlah teman-teman, tanggapan kita terhadap pernyataan dari Ustadz Kainama. Masih ada beberapa pernyataan dia di dalam video ini yang kita akan tanggapi. Pastikan teman-teman tetap mengikuti kelanjutan dari seri tanggapan kita terhadap pernyataan dari Ustadz Kainama. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti channel ini. Tuhan memberkati. Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Dengan kesenangan dunia, hingga kau melupakan kedatangannya. Beritakanlah firmannya, kabarkanlah dengan segera, kabarkan kedatangan Yesus Tuhan-Mu. Mari sedia sambut samraja, oh bersedialah, sambut rajamu dia datang dengan kemuliaan. Oh bersedialah, terima mangkota karunia, hidup biar kekal. Sekaranglah waktunya bersedia sambut sangraja. Oh bersedialah, sambut rajamu dia datang dengan kemuliaan. Oh bersedialah, terima mangkota karunia, hidup biar kekal. Karunia hidup biar kekal. Terima kasih.